Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih. Hari ini hari Selasa, tanggal 25 Juni. Menarik kata-kata Yesus, masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasan. Para saudara, salah satu karya misi yang saya jalani di Peru adalah pendampingan bagi orang-orang yang terlibat narkoba dalam istilah kita. Memakai, mereka adalah pemakai dengan tingkat kebergantungan yang akut. Saya kenal seorang dari mereka namanya Pedro, ia berasal dari Spanyol, Madrid. Ia seorang perawat, ia ditangkap di Bandara Jose Chalvez, Peru dengan barang bukti 10 kg marihuana. Ia dijatuhi hukuman dan setelah itu masuk dalam rumah rehabilitasi yang kami punya di paroki Jose Chalvez. Dalam proses pendampingan, Saudara, banyak hal dikisahkan oleh Pedro, termasuk awal mula terlibat dalam bisnis ini. Ia anak orang kaya, punya pekerjaan bagus sebagai seorang perawat, cerdas, baik hati, sepintas. Tetapi soalnya ada di dalam pergaulan. Ia salah memilih teman dalam bergaul, maka terjerumuslah dia dalam lingkaran yang nyaris, tidak punya jalan keluar. Tapi dia katakan bahwa dia bersyukur karena ditangkap dan diperjarakan. Lalu dimasukkan dalam rumah rehabilitasi yang kami tangani, sehingga ia bisa keluar menjadi orang bebas yang sesungguhnya. Yang menarik dari refleksinya adalah kesaksian hidup. Ia sadar bahwa perlakuan orang tuanya yang selalu melindungi dan memanjakannya secara berlebihan, menjadi faktor pemicu ia terlibat dalam dunia narkoba. Para Saudara, dari kisah Pedro, sahabat saya ini, ada beberapa poin menarik yang bisa kita tarik. Pertama, rumah adalah sekolah kehidupan, Saudara. Dan orang tua adalah guru yang harus mengajar dan mendidik dengan teladan hidup. Atau, Pedro sering katakan bahwa, Unami rada, Balemas ke mil palabras. Unge ejemplo, Balemas ke mil palabras. Atau, dia mau katakan bahwa, Satu keteladan hidup, Itu lebih berguna dari seribu bahasa. Para Saudara terkasih, Yang kedua, Penuhilah kebutuhan anak-anakmu tetapi sekecil mungkin. Jadi sekecil mungkin diupayakan untuk menuruti keinginannya. Karena kebutuhan terbatas, Tapi keinginan tidak pernah terbatas. Itu yang mesti diperhatikan oleh kita sebagai orang tua. Ini ada hubungan dengan pintu yang sempit dan pintu yang lebar dalam bahasa kitab suci hari ini. Pintu yang sempit adalah gambaran dari kebutuhan, Sementara pintu yang kecil adalah pintu yang lebar adalah keinginan-keinginan. Tidak terbatas. Bahkan akan meningkat terus-menerus. Dan Pedro tahu itu dengan baik. Yang berikut adalah pergaulan. Kadang kualitas seorang bisa dilihat dari lingkungan pergaulannya. Karena itu marilah kita bergaul dengan Tuhan. Dalam doa maka Tuhan akan mengantar kita pada pintu yang sempit. Tapi kebahagiaan itu pasti. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.